Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Wartono di channel keluarga muslim Indonesia Marsha TV Kembali lagi di sesi mutiara hikmah Tentang dalil-dalil bab kurban Kita lanjutkan kajiannya yaitu dalil-dalil tentang tata cara penyembelihan hewan kurban Bagaimana sih cara kita menyembeli hewan kurban Oke kita simak hadisnya praktek di zaman Nabi Muhammad SAW itu seperti apa Agar kita dalam menyembelih pun juga sesuai dengan cara penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya Untuk hadis pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim An syadad bin awus Kola berkata syadad Isnatani dua perkara Afir tuhumah yang hafal aku syadad pada keduanya An rasulillah salallahu alaihi salam Dari rasulillah salallahu alaihi salam Nah ini syadad hafal dua perkara yang dari rasul Tentang hadis ya dari rasul Inallaha sesungguhnya Allah Kataba mewajibkan siapa Allah Al ihsan Pada berbuat baik Ala kulisain Atas segala sesuatu Fa'idah kotaltum Maka ketika membunuh kalian Membunuh termasuk berkurban Membunuh hewan kurban ya Fa'asinu maka berbuat baiklah Al kita lata pada pembunuhan Termasuk membunuh hewan kurban Berbuat baik Artinya tidak dianiaya Dianiaya dulu Tidak mati-mati ya Mungkin ditusuk-tusuk Sampai hewannya menjerit-jerit Sampai lama Tidak mati-mati Siapa ahad hukum Salah satu kalian Safrotahu pada Pisaunya ahad Wal yurih Dan supaya mengistirahatkan dia Dabi hatahu Pada hewan sembelihan dia Jadi yang kedua Ketika menyembelis juga itu ya Harus Berbuat baik juga Jadi yang pertama adalah Ketika melakukan pembunuhan Supaya kalian melakukan dengan baik Tidak diseksa dulu Termasuk penyembelian Juga harus dilakukan dengan baik Nah disini praktek Yang pertama yaitu dengan Menajamkan pisaunya Nah pisaunya itu Harus ditajamkan Agar Hewannya Tidak tersiksa Kalau pisaunya tumpul Dipotongkan ke Kulitnya ini Sulit Atau Susah sekali Akhirnya hewannya tersiksa Nah tapi kalau tajam Secepat Langsung Itu ya Caranya yang pertama Kemudian yang kedua Yaitu diistirahatkan Diistirahatkan dulu Nah jadi setelah Hewan itu dipotong Biasanya kan Masih bergerak-gerak ya hewan itu Setelah dipotong Nah ini Orat Orat Lahirnya ya Itu masih bergerak-gerak Nah itu diistirahatkan dulu Jangan langsung Dikuliti Atau Ngapa itu Jangan karena Kalau dia masih bergerak-gerak Itu artinya Nyawanya masih Belum Tertarik semua Artinya diistirahatkan Sampai benar-benar Mati Baru Dikuliti Baru dipotong-potong Mungkin Lahirnya dipotong Terus Kakinya dipotong Seperti itu ya Jadi Itu Termasuk juga ketika Mau menyembeli Nah itu antara Hewan satu dan Hewan lain itu Dikasih tutup Hewan yang Disembeli Dengan hewan yang Belum disembeli Sehingga Dia itu tidak Melihat Temannya disembeli Nah itu juga salah satu Berbuat baik Cara berbuat baik Kepada Hewan kurban Jadi Mereka tidak melihat Temannya dibunuh Atau disembeli Nah itu juga Bisa dipraktekan Oke kita lanjut Ke hadis Selanjutnya Selanjutnya ini Diriwayatkan oleh Imam Bukhari An-Anas Dari Anas Sekolah Berkata Anas Doha Menyembelih kurban Siapa Nabi Sallallahu Bikapsa ini Pada Dua kambing Bibas Amlah ini Yang berwarna Putih Hitam Keduanya Jadi warnanya Hitam putih Atau putih hitam Akrona ini Yang bertanduk Keduanya Bertanduk Artinya Emang hewan Sudah dewasa Usia dua tahun Seperti itu Dua tahun Tiga tahun Kambing Sudah dewasa Dabaha Huma Menyembelih Siapa Nabi Pada Keduanya Bi Yadihi Dengan tangannya Nabi Nah maksudnya Dengan tangannya Nabi Ini bukan Bukan Nabi Menyembelih Tidak pakai pisau Pakai tangan langsung Ini bukan Tapi yang dimaksud itu Mengerjakan sendiri Artinya Nabi Menyembelih Hewan Kurbannya sendiri Tidak Dikasihkan Ke tukang jagal Misalnya Wasama Dan membaca Bismillah Siapa Nabi Wakabbaro Dan membaca Takbir Siapa Nabi Wakabbaro Dan meletakkan Siapa Nabi Rijelahu Pada kakinya Nabi Ala Sifahihuma Atas lambung Keduanya Jadi Ini Dari Anas Dia melihat Nabi Sallallahu Walaikumsalam Untuk praktek Kurbannya Nah Beliau Nabi Muhammad Menyembelih Dua ekor Kambing Gipas Yang mana Beliau Menyembelih Sendiri Hewan tersebut Ini termasuk Suna juga Artinya ketika Kalian Berkurban Kalau bisa Kalian Sembelih Sendiri Artinya Tidak Diserahkan Ke tukang jagal Atau Ke orang yang Menyembelih Orang lain Itu tidak Tapi Kalaupun Kalian Tidak tega Atau Tidak Mampu Misalnya Kalian Diserahkan Kepada Orang yang Sudah Biasa Menyembelih Atau Kepada Yahi Salah satu Ulama kalian Atau Ustadz Misalnya Pak Ustadz Itu juga Tidak Masalah Tidak Tidak Mengapa Artinya Boleh Ini Salah satu Sunnah Yang bisa Kalian Jalankan Kalaupun Kalian Tidak Mampu Menyembelih Sendiri Bisa Kalian Serahkan Pada Yang Mampu Yang Menurut Kalian Lebih Dipantas Untuk Menyembelih Seperti Itu Wasama Wakabar Kemudian Nabi Membaca Dengan Bismillah Dan Takbir Artinya Bismillah Allahuakbar Seperti itu Jadi Bacaan Yang dibaca Ketika Menyembelih Bismillah Allahuakbar Kemudian Nabi Meletakkan Kakinya Di atas Lambung Hewan Sembelihan Hewannya Dihadapkan Ke Kiblat Kemudian Kakinya Kaki kita Yang Menyembelih Ditaruh Di atas Lambungnya Terus Kita Sembelih Bismillah Allahuakbar Disebutkan Misalnya Ini hewan Misalnya Untuk Sembelihan Saya Hada Ani Hada Ani Atau Untuk Saya Dan Keluarga Hada Ani Waan Ahli Jadi Ini Untuk Sembelihan Saya Dan Keluarga Saya Bismillah Allahuakbar Hada Ani Waan Ahli Atau Kalau Kalian Menyembelihkan Untuk Orang Lain Mungkin Kalian Yang Biasa Dipasrahi Untuk Menyembelih Bismillah Allahuakbar Hada An An Siapa An Siapa Misalnya Sati Untuk Tujuh Orang Disebutkan Satu-satu An Misalnya Budi An 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 Siapa Sampai Tujuh Orang Misalnya Seperti Itu Demikian Cara Untuk Penyembelihan Oke Demikian Semoga Kita Bisa Melakukan Atau Menjalankan Ibadah Kurban Yang Pas Sesuai Dengan Apa Yang Dipraktekan Oleh Nabi Dan Sohabetnya Demikian Dari Saya Semoga Bermanfaat Apabila Ada Kekurangan Kesalahan Dari Saya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Kaliada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax